Pertanyaannya sejauh mana pembuktian motif akan menentukan jerat akhir pidana terhadap terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Cendrawati? Kita akan bergabung bersama Jamin Ginting, pakar hukum pidana. Bung Jamin, saya boleh mulai dari, ini apple to apple gak sih sebenarnya ketika kemudian penasihat hukumnya Sambo dan Putri memakai contoh perkaranya kasus Sianida dalam penerapan pasal. Apa targetnya? Ya, kalau kita lihat ada perbedaan ya, yang paling tidak ada tiga hal perbedaan antara kasus Jessica Wongso dengan kasus Ferdi Sambo. Pertama yaitu subjek pelaku tindak pidananya. Subjek pelaku tindak pidana di Jessica adalah orang sipil ya, yang tidak mempunyai kekuasaan, relasi kuasa yang gak ada dalam dirinya dan gak punya jabatan apapun terkait dengan itu. Sedangkan ini adalah kita ketahui sama-sama, FS adalah seorang jenderal yang memiliki relasi kuasa dan itu dilakukan bukan oleh dia saja dalam pembuktian yang nanti dibuktikan, tetapi juga menyuruh melakukan terkait dengan dilakukan oleh Bardai dan teman-teman yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kasusnya Jessica ini, 340-nya itu adalah sudah terbukti melakukan tindak pidana. Dan ini juga kalau dijadikan dasar, kemungkinannya FS juga bisa lebih berat. Karena apa? Karena tadi ada relasi kuasa dan jabatan tertinggi. Yang ketiga adalah ini Jessica tidak melakukan suatu dakwaan yang diajukan JPU, tidak ada pasal 55, penyertaan. Nah sedangkan FS ini ada penyertaan dan yang keempat tadi salah satunya yang saya tambahin satu lagi yaitu adanya perintangan terhadap pendidikan. Dan itu radisi kawangsung tidak ada. Jadi jenis surat dakwannya saja hanya sama di pasal 340 dan 38. Sementara yang lain ada pasal 55 dan juga pasal terkait dengan perintangan yang ada di pasal 48 ya, pasal 47 atau 49 itu terkait dengan perintangan ITE. Jadi kayaknya jelas yang disasar hanyalah 340-nya ya, supaya lolos dari jeratan hukuman matinya ya? Ya kita harus ketahui kalau Jessica Wongso itu dia sudah dihukum. Ya sudah dihukum selama 20 tahun. Nah apakah ini yang menjadi dasar? Kenapa mengambil putusan yang terbukti melakukan tindak pidana? Nah walaupun tadi menurut penasihat hukum, di dalamnya itu ada kalimat mengharuskan adanya masih dibuat pertimbangan motif. Sementara Jaksa tidak pernah membuktikan adanya motif dalam kasus Jessica. Nah tetapi tetap dihukum begitu. Nah ini kan suatu dilema juga bagi penasihat hukum. Jadi ini menunjukkan sebenarnya walaupun Jaksa tidak membuktikan motif, tetapi bisa dihukum 20 tahun dari pertimbangan hakim itu. Jadi ini sebenarnya kalau yang mau diambil adalah bukan masalah keringan dan hukuman, tetapi kalau dia mau ambil bahwa majelis hakim mempertimbangkan motif, sementara Jaksa penuntut umum kasus Jessica tidak bisa membuktikan motif, sehingga tetap dihukum 20 tahun, itu artinya motif itu menjadi hal yang tidak perlu dipertimbangkan dan dapat dihukum juga begitu akhirnya. Nah ini adalah suatu kontradiktif yang saya kira tidak produktif terkait dengan menghadirkan salah satu jurisprudensi lah putusan terkait dengan kasus ini begitu mbak. Anda kan juga mengamati betul dari awal sampai akhir, akhirnya kemudian hakim menyentuhkan fonis 20 tahun penjara kepada Jessica kala itu. Tapi kalau Anda melihat artinya ini justru malah akan menjadi salah strategi dari penasehat hukum yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh Jaksa penuntut umum atau sebaliknya, akan membuat hakim menjadi ragu? Ya, saya masih ingat sekali, walaupun sudah hampir 6 tahun yang lalu saya berbicara di Kompas TV juga terkait dengan wawancara, apakah motif terlungkuk? Enggak ya, terkait dengan pembunuhan. Saya mengatakan pada saat itu Jessica sendiri dan kita harus tahu siapa motifnya itu. Nah, tahu motifnya itu bukan berarti Jaksa harus membuktikan dulu motifnya sehingga pasal 340 itu best talent leader-nya jadi terbukti. Bukan begitu, artinya pengungkapan kronologi yang jelas dan terang terkait dengan perbuatan Jessica pada saat itu sehingga dia bisa alasan motif kenapa dia harus membuat racun dan segala macam jika orang mati, itu harus dijelaskan. Nah, tapi itu pun hakim tetap mencantumkan sebagai motif dan Jaksa tidak menguraikan itu. Bahkan ahli-ahli sudah diterangkan tidak perlu. Dan itu bisa diterima dan akhirnya 20 tahun. Nah, sekarang lagi mau dipakai itu sebagai dasar pertimbangan. Tetapi sayangnya itu sudah diputus bersalah. Harusnya, Mbak, yang diambil itu adalah jurisprudensi yang bawahnya seorang itu bebas atau lepas dari hukuman karena Jaksa tidak dapat membuktikan motif. Nah, yang itu sebenarnya harus dicari jurisprudensi orang yang bebas atau lepas dari hukuman karena Jaksa tidak dapat membuktikan motif terkait dengan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa. Nah, itu baru bagus itu. Dan itu bisa dapat poin ya bagi hakim. Jangan-jangan karena sudah tidak punya lagi cara untuk membebaskan jeratan dari 340, Mung Jamin. Ya, saya kira segala upaya belakangan ini cukup masif ya. Dan supaya ada aja jalan keluar karena beberapa upaya itu kan sudah dilakukan ya. tebakan terhadap GC juga dipertanyakan. Itu kan semua bagian dari bagaimana menyatakan bahwasannya inisiatif contohnya dari Pak Fredi Sambo untuk membukar perkara ini juga kemarin juga dicetuskan padahal jelas-jelas GC itu hanya diberikan kepada Baratai contohnya. Nah, ini semua ada upaya-upaya yang berusaha untuk bagaimana hakim mempunyai rasa simpati yang cukup besar dan sehingga beban pertanggung jawaban pidatannya itu tidak dilipakan sebagai satu-satunya kepada FS begitu. Jadi, dia bukan orang yang meminginkan kematian Yosua tetapi dia itu hanya menyarankan ya, contohnya Hajar gitu. Nah, itu kan bagi dari suatu upaya untuk bisa meringankan atau bahkan bukan satu-satunya aktor lah. Anda melihat bahwa sejauh ini terlepas dari upaya kemudian penasihat hukum FS dan PC untuk membuktikan tapi masih cukup kuat nggak dakwaannya jaksa? Ya, jaksa tidak ada kewajiban untuk membuktikan apakah motif itu benar atau tidak benar. Dia hanya mempunyai kewenangan dan mempunyai tugas dan tanggung jawab membuktikan apakah unsur-unsur yang didawaknya ada pasal 3438 itu, semuanya terpenuhi dari faktor-faktor persidangan. Apakah dari saksi yang dihadirkan, barang bukti yang ada, dan juga dari ahli ya, dan bahkan nanti ada petunjuk. Nah, inilah yang memberi keyakinan bagi hakim berdasarkan dua alat bukti menjadi dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Nah, ini sebenarnya yang dikuatkan oleh JPU. Dan kalau sekilas yang kita lihat, keyakinan hakim terhadap ini kelihatannya sudah mengerucut. Artinya, ada keyakinan hakim ini adalah pembunuhan. Tiga, terkait dengan apa? Pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa. Karena FS sendiri sudah mengakui dan dia meminta maaf akan perbuatan dan bersedia bertanggung jawab terhadap apa perbuatannya. Nah, itu kan artinya, dari pengakuannya itu membuktikan dia sudah mengakui sebagai orang yang punya inisiatif untuk melakukan pembunuhan. Apakah pembunuhan itu di spontanitas? Karena teknologi gramatik kalimat membunuh berencana dengan tenang itu kan menjadi sekarang debatable ya, antara para ahli yang menerima apakah tenang itu berdasarkan pengamatan ataupun pengamatan psikologis dari ahli psikologis atau dapat dilihat dari pengamatan-pengamatan bukti-bukti saksi-saksi cukup begitu. Nah, ini yang sekarang menjadi hakim nanti akan bisa menilai apakah usur tenang dalam perencanaan pembunuhan itu apa tenang harus dengan penelitian ataupun asesmen dari psikologis atau hanya dapat dilihat dari kasat mata dari saksi-saksi. Kalau yang perlu kemudian diyakinkan oleh hakim adalah apakah ini masuk ke pembunuhan berencana atau tidak termasuk tadi tenang ini diartikan definisinya seperti apa. Pembuktian apa menurut Anda yang kemudian bisa menambah kejelian hakim untuk memastikan bahwa jeratannya sesuai, tidak lepas dari hukuman maksimal? Ya, kalau hakim dia sudah mengantongin saya kira ya artinya sudah memiliki pandangan yang cukup ya untuk bisa memutus perkara ini. Hanya saja dia perlu pertimbangan yang cukup kuat dalam pertimbangan mancili. Jadi dalam putusan itu ada pertimbangan terhadap setiap unsur-unsur pasal yang didakwakan ya yang dinyatakan terbukti. Kalau nanti dapat contohnya sekarang ini kan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dia harus pilih apakah 340 atau 338 kan dalam tuntutan 340 juga begitu. Nah kalau nanti jaksa penuntut umum dalam tuntutan 340 dan hukumannya sumbur hidup contohnya ya maka otomatis hakim dalam memutuskan alus punya dasar untuk memutuskan apakah sama dengan tuntutan sumbur hidup contohnya atau dia hanya menuntut memutuskan hanya 20 tahun tapi ada dasarnya gitu. dasarnya apa itu. Nah inilah yang diperlukan. Apakah dia mengambil dari ahli-ahli yang sudah dihadirkan atau nanti dia bisa inisiatif contohnya hakim mengatakan oh saya perlu ahli sendiri untuk bisa saya hadirkan untuk lebih netral dibandingkan dengan ahli jaksa ataupun ahli penelitian hukum. Itu bisa dilakukan. Tapi sampai saat ini kan arah ke sana kita belum lihat ya. Jadi kemungkinan besar hakim punya pandangan sendiri terhadap kaitannya dengan pertimbangan hukumnya. Tapi pada dasarnya saya lihat hakim sudah punya pandangan terkait dengan ini. Apa yang harus diputuskan apabila nanti JPU pakai 340 atau 338. Tapi saya kelihatannya hakim jaksa penuntun umum lebih mengarah di 340 berdasarkan faktor-faktor persidangan yang kita lihat sampai saat ini. Terima kasih Bung Jamin Giting Pakan Hukum Bidana sudah bergabung bersama kami di Kompas malam. Selamat malam.